Alhamdulillah Rekonstruksi carok yang terjadi di Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Pada bulan Januari 2024 lalu ini Digelar dengan menghadirkan langsung kedua pelaku Yaitu Hasan Busri dan Muhammad Wardi Yang merupakan kakak beradik Sementara para korban dan saksi saat kejadian Diperankan oleh anggota Satres Krim Polres Bangkalan Adekan diawali saat Hasan Busri duduk di atas motornya di pinggir jalan Karena sedang menunggu temannya Untuk berangkat ke acara tahlilan bersama Tak berapa lama lewatlah motor dua orang korban Matanjar dan Matterdam yang berboncengan Karena sorot lampu korban mengenai matanya Hasan pun menegur dengan cara berbahasa basi Menyapa kedua korban Merasa tak terima ditegur Kedua korban menghentikan motornya Matanjar lalu turun dari motor Dan terjadilah cekcok antara Matanjar dan Hasan Matanjar lalu mencengkram baju Hasan Dan melayangkan tempelengan yang mengenai wajah Hasan Pada upaya tempelengan kedua Hasan menangkisnya Melihat kejadian memanas Korban lain yakni Matterdam lalu ikut turun dari atas motornya Sambil mengacungkan celurit ke wajah Hasan Yang juga berhasil ditangkis Hasan Geram karena Hasan berusaha melawan Matanjar lalu berseru ke Hasan Dan menantangnya Agar ia pulang dulu Dan mengambil senjata tajam miliknya Hasan pun pulang naik motor Di perjalanan pulang ini Ia berpapasan dengan adiknya Muhammad Wardi Yang akhirnya ikut serta Karena ingin membela kakaknya tersebut Kedua kakak beradik ini pulang ke rumah Lalu masing-masing mengambil celurit Pada adegan ini Kedua pelaku sempat bertemu dengan ibu mereka Yang melarang kedua anaknya tersebut Untuk pergi bercarok Namun Hasan dan Wardi bersikukuh tetap berangkat Keduanya pun pamit dan mencium tangan ibunya Yang pada adegan ini Sang ibu diperankan oleh salah seorang anggota polwan dari Polres Bangkalan Saat keduanya tiba di lokasi dengan naik motor Ada sekitar sepuluh orang yang sudah bersiap dengan senjata tajam di tangan mereka masing-masing Namun dari sepuluh tersebut hanya lima orang yang turun ke arena Tak gentar Hasan langsung masuk ke arena dan menyerang Matanjar dengan celuritnya Serangan Hasan langsung mengenai lengan kiri dan bagian leher Matanjar Karena merasa terdesak Matanjar berusaha lari menghindar Namun saat itulah Hasan menyabetkan lagi celuritnya ke bagian punggung Disusul sabetan pada bagian perut yang menyebabkan Matanjar tumbang tak berdiri lagi Pada waktu bersamaan saat melayani Matanjar Hasan diserang dua orang lainnya dari arah belakang dan samping Yakni oleh Materdam dengan celurit dan Hafid yang memegang pisau Namun Hasan berhasil mengelak Serangan keduanya hanya mengenai jaket yang dikenakan Hasan Hingga menyebabkan jaket tersebut robek di sisi samping Ia bahkan berhasil menyerang balik Yang menyebabkan Materdam ikut tewas Termasuk pergelangan tangannya nyaris putus Sementara Muhammad Wardi lalu bergerak menyerang bagian punggung Hafid Saat Hafid hendak berbalik menyerang dengan tusukan pisaunya Ia kembali kena sabetan celurit Wardi pada bagian leher dan dada Hafid pun tumbang Husai menghabisi Hafid Wardi lalu meladeni dua orang tersisa Yakni Najahri dan Mr. Ik Setelah sempat beradu celurit Najahri pun akhirnya tumbang Husai kena sabetan Wardi pada bagian lehernya Lalu tersisa Mr. Ik yang masih hidup Ia kemudian disuruh pulang oleh Hasan agar tidak ikut jadi korban Meski masih sempat hendak melawan Mr. Ik yang masih belum jelas identitasnya ini Lalu memilih pulang setelah melihat teman-temannya yang lain sudah tumbang Rekonstruksi ini digelar untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang diperagakan melalui 38 adegan Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku Hasan dan Muhammad Wardi Serta berdasarkan keterangan sejumlah saksi warga sekitar yang ikut menjadi saksi mata saat kejadian Konstruksi ini adalah bagian dari konstruksi dari mengembalikan kembali peristiwa itu Jadi peristiwa itu diulang kembali Terus permintaan dari JPU Seperti apa sih awal kejadiannya Sehingga membuat lebih terang lagi tindak binana yang terjadi Baik itu mungkin ada pelaku selain dari dua Pelaku yang kita amankan Atau mungkin ada borong bukti yang lain Atau mungkin ada korban-korban saksi-saksi yang lain Itu sebenarnya untuk lebih menerangkan kembali Memperjelas menjadi terang-beneran peristiwa itu Dan tadi ada berapa adegan? 38 adegan Hehehehe Ahaha La 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 Jika deteng senam di upe Ngerti loka sesake Mereka